Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Firdausila Hasenah NIME 2018-2197 Disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yaitu berjudul Perencanaan Strategi Unit Bisnis Jadi Di dalam proses perencanaan strategi unit bisnis ini Terdapat beberapa langkah-langkah Dalamnya Yang pertama yaitu misi bisnis Jadi Setiap unit bisnis itu harus Mendefinisikan misi spesifiknya Dalam misi perusahaan Yang lebih luas seperti itu Kemudian yang kedua yaitu Analisi SWOT atau SWOT Yang mana itu singkatan dari S yaitu strength W itu weaknesses O itu opportunities Yang T itu Treats yang mana Strength itu adalah kekuatan Weakness itu kelemahan Opportunities itu adalah peluang Dan treat itu adalah ancaman Nah analisi SWOT ini Merupakan cara untuk Mengamati lingkungan Pemasaran internal Dan eksternal Jadi Unit bisnis harus mengamati Kekuatan lingkungan Lingkungan makro yang utama Dan Faktor lingkungan mikro Yang signifikan Yang mempengaruhi Kemampuannya dalam Menghasilkan Laba Seperti itu Yang ketiga yaitu Formulasi tujuan Nah setelah perusahaan Melakukan analisi SWOT Perusahaan dapat terus Mengembangkan tujuan khusus Untuk periode perencanaan Begitu Formulasi tujuan ini Dimaksud juga Atau Nama lainnya itu adalah Goal Formulation Nah sebagian unit bisnis Mengejar Bauran sasaran Termasuk profit Pertumbuhan penjualan Peningkatan Pangsa pasar Risiko Inovasi Dan reputasi Seperti itu Kemudian yang keempat Yaitu Formulasi strategis Jadi setiap Bisnis itu Harus Merancang Sebuah strategi Untuk Mencapai tujuannya Yang terdiri dari Strategi pemasaran Strategi teknologi Dan strategi Pengadaan Kemudian yang kelimanya Yaitu Strategis Generic Porter Nah Misal Porter Mengajukan Tiga strategi Generic Di sini Untuk Berpikir secara Strategis Yang pertama Yaitu Keunggulan Biaya secara Keseluruhan Yang kedua Diferensiasi Yang ketiga Fokus Kemudian yang keenam Yaitu Formulasi dan Implementasi program Yang mana Yang mana Sebuah Perusahaan itu Harus Merencanakan program Untuk memperkuat Departemen HRD Untuk Mengumpulkan Apa ya Untuk Mengembangkan Pengembangan produk Yang canggih Misalnya Terus Intelijen teknologi Seperti itu Untuk Melatih Melatih Wiraniaga Teknik Dan mengembangkan Iklan Untuk mengembangkan Kepemimpinan Teknologinya Seperti itu Kemudian Yang ketujuh Yaitu Umpan balik Dan kendali Dimana Di sini Saya mengambil Kutipan Dari Peter Drucker Yang mana Menyatakan Bahwa Lebih penting Melakukan Hal yang Benar-benar Agar efektif Daripada Melakukan Hal dengan Benar-benar Agar efisien Seperti itu Jadi perusahaan Yang paling berhasil Adalah Yang Piyawai Melakukan Keduanya Gitu Tapi lebih Baik Melakukan Hal yang Benar-benar Agar efektif Gitu Daripada Efisien Seperti itu Jadi Umpan balik Dan kendali Itu sangat penting Dalam perusahaan Dan Kalau bisa itu Perusahaan Itu juga Menggunakan Keduanya Agar efektif Dan efisien Juga Gitu Cukup sekian Presentasi dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh